Dua pemuda tampak santai bersepeda menyusuri jalanan kota Semarang yang sepi. Mereka kemudian berhenti di sebuah apotek dan membeli sejumlah obat. Semua barang yang mereka beli bukanlah untuk mereka sendiri, tapi untuk para pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ya, dua pengendara sepeda itu adalah sebagian kecil dari relawan yang membantu membelikan barang-barang kebutuhan pasien COVID-19. Salah satu relawan, Arahman Surya Atmaja mengaku telah bergabung dalam komunitas pembantu pasien isoman sejak April lalu. Karena saya bisa merasakan sendiri, kalau misalnya posisi saya yang menjadi orang yang isoman atau pasien yang terkena COVID itu sendiri, jadi semoga kami membantu, bisa membantu. Semua yang dilakukan relawan tanpa dipungut biaya. Para pasien yang isoman dapat menghubungi mereka melalui layanan komunikasi di telepon genggam atau media sosial. Permintaan terbanyak adalah pembelian obat dan vitamin. Dalam satu minggu, rata-rata ada dua permintaan yang datang. Namun Rahman mengaku ketika kasus COVID-19 melonjak pada awal Juli, rata-rata dalam satu hari ia menerima lima permintaan. Untuk menjaga kesehatan, karena kita pemakai sepeda itu sekalian olahraga. Jadi, vitamin juga, minum, dan ya mungkin karena menolong ini bisa menaikkan imun juga sih. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan layanan komunitas ini. Mereka berharap semakin banyak orang yang mau membantu para pasien COVID-19 meski hanya sekedar membantu membelikan obat atau keperluan sehari-hari.